Para pelaku usaha kecil di Jember, Jawa Timur mengeluhkan dampak dari wabah virus corona bagi usaha mereka. Untuk menopang kehidupan sehari-hari, para pelaku usaha kecil terpaksa menggadaikan harta benda mereka kepegadaian. Kebijakan pemerintah menutup sementara kegiatan belajar, mengajar di sekolah, dan pemberlakuan kerja dari rumah membuat para pelaku usaha kecil di Jember, Kelimpungan. Pasalnya, banyak dari mereka menggantungkan hidup dari berjualan di sekolah, instansi perkantoran, dan pabrik. Untuk menopang kehidupan sehari-hari, sebagian pedagang yang memiliki simpanan memilih untuk menggadaikan harta benda mereka ke penggadaian. Salah satunya, Saiful. Ia mengaku terpaksa menggadaikan perhiasat emas untuk bertahan di tengah wabah virus corona. Sekarang cari penghasilan itu, mulai ada corona ini memang tidak sulit. Memang tidak sulit. Apa yang digadaikan itu? Emas atau orang-orang? Iya. Saya dari apa-apa profesi yang ada? Saya jualan. 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 Sementara, menurut pihak kantor penggadaian Jember, wabah tersebut bisa berdampak pada pencapaian target perputaran uang dalam satu tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews, melaporkan. Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Bambang Sugiarto, Bambang Sugiarto.